Intro Dikutip dari viva.co.id Sebuah kabar mengejutkan datang dari armada tempur Angkatan Laut Perancis di Laut Mediterania. Kapal induk tenaga nuklir Charles de Gaulle diserang kapal perang militer Inggris pada hari Rabu 1 Maret. Kelompok serangan kapal induk militer Perancis yang tengah melintas di Laut Mediterania diserang oleh dua kapal perang Angkatan Laut Inggris dan satu kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Dua kapal induk Inggris, yakni kapal perusahaan HMS Duncan dan kapal frigate FS Chevalier Fall, bergabung dengan kapal perusahaan USS Nietzsche, militer Amerika Serikat. Ketiganya melancarkan serangan ke arah kapal induk Charles de Gaulle, terutama ke sejumlah jet tempur yang lepas landas. Namun demikian, serangan militer Inggris dan Amerika Serikat ini adalah skenario dalam latihan gabungan dengan Sandy Orion 23, yang digelar sejak 26 Februari 2023 lalu. Latihan ini diikuti oleh enam negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yakni Amerika Serikat, Belgia, Italia, Inggris, dan Spanyol. Berskala masif, ribuan personel dan kendaraan tempur dikerahkan oleh enam negara untuk ambil bagian dalam Orion 23. Dari UK Defense Journal ada sekitar 7.000 personel, 2.300 kendaraan tempur, 100 drone, dan 30 kapal perang. Selain memperkuat aliansi antar negara, latihan militer skala besar ini juga memiliki arti penting dalam perlawanan terhadap invasi Rusia di Ukraina. Sebab secara de facto, ke enam negara ini sudah terlibat dalam perang melawan militer Rusia. Seperti yang diketahui, seluruh negara anggota NATO peserta Orion 23 telah menyuplai senjata bagi militer Ukraina.